Matahari esok pagi jilid 27. Di muka pintu Puranta berdiri dengan tegangnya. Kemudian perlahan-lahan ia menyapa siapa di luar. Suara tertawa itu pun terputus. Dan malam pun menjadi hening kembali. Hanya desah nafas sindang sari yang menggigil terdengar berkejar-kejaran lewat lubang hidungnya. Puranta menunggu sejenak. Tetapi masih tidak terdengar jawaban. Siapa di luar ia mengulang. Tetapi masih juga tidak ada jawaban. Puranta benar-benar tidak sabar lagi. Dipusatkan pendengarannya untuk menangkap desah nafas seseorang di luar. Ternyata ia tidak mendengar sesuatu di belakang pintu. Karena itu, maka dengan hati-hati ia meraba daun pintu lerek. Sejenak ia diam. Sekali lagi ia mencoba menangkap setiap bunyi. Ketika ia yakin bahwa di luar pintu peringgitan itu tidak terdapat seseorang yang berdiri melekat daun pintunya, maka dengan serta-merta ia menyentakan daun pintu lerek itu. Sejenak kemudian ia sudah meloncatan berdiri di luar pintu. Puranta berdiri dengan tegangnya. Tetapi matanya yang tajam masih menangkap bayangan seseorang yang menghilang di balik dedaunan di halaman. Hisyapa kau bertanya Puranta, meskipun ia tidak berteriak terlalu keras, supaya tetangga-tetangga sebelah menyebelah tidak terbangun karenanya. Sejenak ia menunggu. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Puranta menjadi semakin berdebar-debar. Jelas bahwa orang itu pasti bukan kireksatani. Ia pasti tidak akan membuat pertanda yang aneh-aneh dan menyingkir ketika ia keluar dari rumah itu. Apalagi usahanya untuk menerkam sindang sari justru hampir berhasil. Siapa kau Puranta mengulangi? Meskipun ia menunggu lagi, tetapi ia sama sekali tidak mendengar jawaban apapun. Puranta menjadi sangat marah karenanya. Usaha yang hampir berhasil itu tiba-tiba telah gagal. Sudah tentu sindang sari tidak akan dapat lagi dibujudnya pada malam ini. Kejutan suara tertawa itu membuat sindang sari menjadi semakin jauh daripadanya. Dengan gigi gemer tak ia melangkah perlahan-lahan di halaman menuju ke tempat bayangan itu menghilang. Apakah justru Ki Demang sendiri tiba-tiba Puranta telah diganggu oleh pertanyaan itu? Karena itu maka langkah Puranta pun segera terhenti ia berdiri sambil termangu-mangu. Kalau bayangan itu Ki Demang dikepandak, maka itu suatu alamat? Bahwa umurnya sudah akan sampai kebatas. Apalagi saat itu Ki Reksatani masih belum hadir. Tentu bukan geramnya kemudian kalau orang itu Ki Demang, maka ia tidak akan dapat menahan hati. Ia pasti akan langsung memecah pintu dan mencekik aku atau sindang sari. Atau ia menunggu sejenak untuk membuktikan bahwa istrinya memang bersalah. Akhirnya Puranta itu menghentakkan kakinya sambil berkata di dalam hati persetan. Siapapun orang itu, aku harus menangkapnya. Hidup atau mati? Dengan hati-hati Puranta melangkah maju. Tangannya telah merabah hulu kerisnya. Siapa kau ia berdesis? Tidak ada jawaban. Siapa kau? Masih tidak ada jawaban. Selangkah Puranta maju lagi. Kini ia berdiri beberapa langkah saja dari gerumbul itu. Sejenak ia memusatkan perhatiannya, namun sejenak kemudian seakan-akan anak muda itu melenting ke belakang gerumbul yang gelap itu. Sejenak Puranta berdiri tegak bagaikan patung batu yang beku. Ia melihat seseorang berdiri di dalam bayangan dedaunan yang gelap. Tetapi ia tidak segera dapat mengenalnya. Siapa kau anak muda itu menggeram dan apakah sebenarnya maksudmu? Bayangan itu sama sekali tidak menjawab. Hi, apakah kau bisu atau tuli, atau kau memang sudah mati membeku? Perlahan-lahan bayangan itu bergerak. Ketika bayangan itu maju selangkah, Puranta pun surut melangkah pula. Apakah maksudmu Hi? Sebaiknya kau berkata berterus terang. Aku tahu bahwa kau tidak akan lari. Kalau kau ingin melarikan diri atau bersembunyi, kau pasti tidak akan membuat suara yang sangat menyakitkan hati itu. Ya bayangan itu menjawab aku memang tidak akan lari. Siapa kau? Apakah kau belum mengenal aku? Puranta tidak segera menyaut. Dengan tajamnya dipandanginya bayangan itu. Tetapi ia masih juga belum mengenalnya. Tidak ada gunanya kau mengenal aku, tetapi seandainya kau mengenal, pengaruhnya pun tidak ada sama sekali. Tetapi ketahuilah bahwa aku adalah salah seorang penduduk kademangan kepandat. Apa maksudmu? Aku sudah mengenalmu mengenal pokal dan kegemaranmu. Karena itu, aku terpaksa mengikuti kau kemana kau pergi selama kau berada di kademangan ini. Apa pedulimu? Kalau kau melakukannya di luar kademangan ini, aku tidak akan menghiraukannya sama sekali. Tetapi kalau kau berbuat sedeng di kademangan ini, kami, seluruh penduduk kademangan ikut bertanggung jawab. Apalagi kedua perempuan yang ada di rumah ini adalah Nyai Demang di Kepandak dan Nyai Reksatani Adiki Demang di Kepandak. Persetan dengan mereka. Apakah salahnya kalau mereka yang memerlukan aku? Aku mendengarkan percakapan mereka. Mungkin Nyai Reksatani tidak lagi menjadi persoalan bagimu, tetapi Nyai Demang di Kepandak, bukan orangnya yang dapat kau bujuk dengan rayuan iblismu itu. Aku tidak membujuknya. Perempuan itu kesepian. Bayangan di dalam gelap itu tertawa kau sangka aku tidak mendengar seluruhnya. Jangan menipu aku. Kida Nyai Reksatani yang agaknya sudah jatuh ke tanganmu itu sedang sibuk membujuk agar sindang sari pun terjerumus ke dalam neraka jahanam ini. Mungkin Nyai Reksatani yang kecewa dan menyesal, mencoba mengurangi tekanan perasaannya dengan mengumpankan orang lain. Dengan kawan yang semakin banyak di dalam neraka, maka panas api neraka akan serasa semakin berkurang. Tetapi itu tidak akan mungkin. Nyai Demang adalah seorang perempuan yang kuat. Bohong. Memang tampaknya kau hampir berhasil. Tetapi jangan mimpi. Dan ternyata kau memang tidak akan berhasil. Tanpa aku pun kau tidak akan berhasil tanpa memergunakan kekerasan. Omong kosong. Ia sudah menyerah. Bayangan itu tertawa lagi kau yang omong kosong. Apakah kita akan membuktikan, menemui Nyai Demang dan bertanya kepadanya. Gila. Ia tentu akan ingkar. Betapapun liarnya seorang perempuan, tetapi ia tidak akan dengan begitu saja mengakui keliarannya. Ternyata kau benar-benar memahami perasaan seorang perempuan. Tetapi kali ini kau jangan membohongi aku, karena aku mendengar sendiri kau membujuknya bayangan itu berhenti sejenak, lalu tetapi lebih daripada itu, jangan kau sangka bahwa aku tidak tahu lapar belakang dari perbuatanmu kali ini. Kau akan mendapat keuntungan rangkap dengan segala perbuatanmu ini. Kau akan mendapatkan Nyai Demang yang masih terlalu muda itu, dan sekaligus kau pasti akan mendapat penghargaan apapun bentuknya dari kireksatani. Kenapa? Sudahlah. Hal itu sebaiknya tidak usah kita persoalkan sekarang. Aku hanya minta kau meninggalkan tempat ini. Urungkan niatmu yang terkutuk itu, karena dengan demikian kau sudah merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga. Dan apalagi bagi Kiedemang di Kepandak. Kiedemang akan merasa kehilangan segala galanya apabila kau berhasil. Persetan dengan ocahanmu. Aku berjanji untuk tetap berdiam diri, kalau kau bersedia mengurungkan niatmu. Tetapi kalau kak, pada suatu saat kau akan mengulanginya, maka aku tidak akan segan-segan membuka rahasia ini. Diam kau puranta tiba-tiba membentak. Sudahlah. Jangan berteriak-teriak supaya kau tidak membangunkan banyak orang. Puranta terdiam sejenak. Ditatapnya bayangan hitam yang berdiri tegak itu. Semakin biasa matanya berada di dalam gelap, maka semakin jelaslah wujud orang yang berdiri di dalam kegelapan itu. Kau dasis puranta kemudian. Kau mengenal aku? Puranta tidak segera menjawab. Tetapi ia menjadi sangat gelisah. Agaknya orang ini tahu benar bahwa ia sedang melakukan tugas yang dibebankan oleh kireksatani. Orang ini terlampau berbahaya desis puranta meskipun ia berjanji untuk tetap berdiam diri, namun pada suatu saat ia akan dapat berkata tentang aku. Apakah kau setujui tawaranku? Apa? Kau mengurungkan niatmu dan meninggalkan maksudmu untuk menodai sindang sari buat selama-lamanya? Puranta tidak segera menjawab. Tetapi ia kini seolah-olah telah berdiri di hadapan ujung tombak yang mengarah ke jantungnya. Kalau ia lengah maka ujung tombak itu pasti akan menembus dadanya. Kalau orang itu masih ada, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di saat-saat mendatang terhadapnya edemang di Kepandak. Bukan soal upah yang akan aku lerima. Soalnya puranta tidak akan pernah gagal. Pertempuran itu sudah terlanjur mengungkat nafasku, yang pasti tidak akan terkendali lagi puranta mengerutkan keningnya, lalu orang ini harus dilenyapkan. Ia akan dapat menjadi rintangan seumur hidupnya. Aku tidak peduli dari mana ia mendengar rahasia tentang maksud ini. Tetapi setiap orang yang mengetahui rahasia ini harus dilenyapkan. Termasuk orang ini. Dengan demikian, maka kini puranta tidak dapat berbuat lain. Ia tidak saja menolak permintaan orang itu, tetapi orang itulah yang harus dilenyapkan. Bagaimana bertanya bayangan itu apakah kau sependapat? Aku berjanji, bahwa aku tidak akan membuka rahasiamu. Puranta menggeretakan giginya. Dengan garangnya ia menggeram dari mana kau tahu rahasia tentang hal ini, meskipun pertanyaan ini bukan berarti bahwa aku telah membenarkannya. Kau tidak perlu tahu dari mana aku mendengarnya. Tetapi yang penting, aku mendengar rahasia itu. Sejenak puranta bergeser maju. Sambil menuding wajah bayangan itu, ia menggeram pula aku telah mengenal kau. Kau adalah kawan anak gemulung yang bernama Manguri itu. Ya, kalau kau ingin tahu, nama ku Lamat. Ya, namamu Lamat. Aku ingat sekarang. Kau yang mencegah perkelahian yang hampir saja terjadi antara aku dan Manguri. Sayang kau mencegahnya saat itu. Kalau tidak aku pasti sudah membunuhnya. Bukan sekedar persoalan Manguri. Tetapi kau pernah bertengkar pula dengan ayahnya. Ya, ayah Manguri. Setan tua itu puranta maju semakin dekat sekarang kau mau apa? Apakah mereka, Manguri dan ayahnya ada di sini juga? Aku bukan puranta yang dahulu. Aku sekarang pasti sanggup menghadapi mereka berdua dan bertiga dengan kau orang bodoh. Jangan marah-marah. Tawaranku cukup baik. Aku tidak peduli. Sekarang aku tahu, bahwa sebenarnya kalian sedang diamuk oleh perasaan cemburu. Bukan puranta? Kali ini bukan persoalan Manguri. Tetapi persoalan seluruh kademangan kepandak, karena perempuan itu adalah Nyai Demang di Kepandak. Soalnya akan berbeda pula kalau Nyai Demang itu sendirilah yang memang berniat mengundangmu datang kepadanya. Tetapi kali ini juga tidak. Lamat suara puranta tiba-tiba merendah kini aku tahu, bahwa kau dan mungkin juga Manguri telah mengetahui rahasia yang masih belum dapat kau buktikan kebenarannya itu. Karena itu, menyesal sekali. Aku tidak mempunyai care lain untuk menyelamatkan diriku sendiri daripada melenyapkan kau dan kemudian Manguri. Adalah kebetulan sekali kalau Manguri itu berada di sini pula saat ini. Jangan berkata begitu. Kau dapat mengambil care yang semudah-mudahnya tanpa membunuh seseorang pun. Sudah aku katakan, menyesal sekali bahwa kau sudah mencoba untuk mencampuri persoalanku. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah puranta dalam-dalam, namun semakin lama ia memandanginya, maka tanpa disadarinya, Lamat pun menjadi semakin muak. Anak ini memang anak iblis desisnya di dalam hati. Ayo geram puranta panggil Manguri dan ayahnya sekali. Hadapi aku bersama-sama. Jangan seorang demi seorang. Kalian pasti akan menyesal sekali. Jangan berkata begitu puranta berkata Lamat yang masih berusaha menahan diri kau tidak tahu hubungan yang sebenarnya ada di antara kita. Hubungan yang sangat berbelit-belit. Hubungan antara kau dan kireksatani, antara kireksatani dengan Manguri dan antara kalian berdua dengan sindang sari. Hubungan itu memang merupakan hubungan yang kisruh. Karena itu, batalkan niatmu. Apakah itu untuk kepentingan nafsu kelaki-lakianmu yang tidak terkendali, atau nafsu ketamakanmu akan upah yang akan kau terima? Cukup, cukup. Masih ada sedikit yang aku katakan. Marilah kita membuat janji. Kau batalkan perbuatan ini, kau pulang saja ke rumahmu. Kita masing-masing akan menutup mulut. Aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun, kepada Manguri pun tidak. Tetapi kau juga tidak usah bercerita tentang aku. Tidak. Tidak demikian. Kau memang akan menutup untuk seterusnya. Tetapi aku tidak. Kau akan segera mati sedang aku akan segera mendapatkan Nyai Demang di kepandak. Kalau usahaku dengan memujuk dan merayunya gagal oleh pokalmu itu, maka aku akan memergunakan kekerasan. Aku tidak peduli. Seandainya Ki Demang marah sekalipun, aku tidak akan takut. Pada dasarnya aku memang bukan anak kepandak. Bagaimanapun juga Lamat menyabarkan diri, namun rasa jantungnya berdebaran semakin cepat, seperti juga darahnya mengalir semakin cepat pula. Agaknya anak ini memang tidak akan dapat diajak berbicara berkata Lamat di dalam hatinya. Dengan demikian maka ia pun segera menyiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Di dalam rumah itu, Sindang Sari menjadi bingung. Ia menggigil semakin keras. Kali ini ditambah lagi dengan ketakutan yang mencengkam. Tetapi bukan saja Sindang Sari yang ketakutan, namun Nyai Reksatani menjadi kebingungan juga. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Agaknya sesuatu yang sama sekali tidak dapat diperhitungkannya sebelumnya. Sehingga dengan demikian untuk sesaat ia kehilangan pegangan apakah yang sebaiknya dilakukannya. Dalam kebingungan itu, kemudian diingatnya suaminya. Apapun yang akan terjadi, maka care yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini, harus diserahkannya kepada suaminya. Embok Ayu katanya agaknya sesuatu yang tidak kita kehendaki sudah terjadi. Seseorang dengan sengaja telah mengganggu ketenteraman kita di sini. Sindang Sari sama sekali tidak menyaut. Karena itu, aku akan mencari Kireksatani sejenak. Aku akan mengajaknya kemari. Dimanakah Kireksatani sekarang bertanya Sindang Sari? Tentu di rumah. Aku ikut. Embok Ayu tinggal di sini sebentar. Aku takut. Keduanya menjadi ragu-ragu sejenak. Kalau kau pergi aku ikut pergi bersamamu. Tetapi Nyai Reksatani menjadi bimbang. Apabila ia pergi bersama Sindang Sari, ia tidak akan dapat mengatakan keadaan itu seluruhnya. Ia tidak akan dapat menyebut-nyebut nama Puranta. Aku takut Sindang Sari justru malah berpegangan tangannya. Kau di sini. Akulah yang akan pergi. Tidak. Nyai Reksatani berpikir sejenak. Katanya di dalam hati aku dapat berbicara dengan Kireksatani di tempat yang terpisah. Itu akan lebih baik daripada aku tetap berada di sini. Karena Sindang Sari tidak mau melepaskannya, maka akhirnya Nyai Reksatani berkata baiklah. Marilah, cepat. Keduanya pun kemudian berjalan tergesa-gesa meninggalkan ruangan itu. Tetapi mereka tidak berani berjalan lewat halaman depan. Karena itu, maka melalui pintu butulan mereka menerobos halaman belakang dan keluar melalui regol samping, turun ke sebelah jalan sempit. Dalam pada itu, baik Lamat maupun Puranta sudah tidak dapat menahan diri lagi. Apalagi Puranta yang merasa usahanya yang sedang akan berhasil telah terganggu. Karena agaknya lawannya benar-benar telah siap menghadapinya tanpa gentar sama sekali, mulailah ia menyerang sepenuh tenaganya. Tetapi Lamat yang benar-benar telah muat melihat wajah Puranta, telah siap pula menghadapinya. Karena itu maka ia pun dapat memperhitungkan serangan yang datang dengan tiba-tiba itu, sehingga dengan tangkasnya, ia berhasil mengelakkan dirinya. Puranta benar-benar telah dibakar oleh nyala di dalam hatinya. Ia pun segera menyerang dengan serangan-serangan beruntun. Tetapi Lamat sama sekali tidak menjadi bingung. Justru serangan-serangan itu telah memberinya petunjuk, betapa besarnya kekuatan lawannya itu. Namun dalam pada itu Lamat pun menyadari, bahwa Puranta bukannya anak-anak yang dapat diabaikannya. Ia memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan, sehingga Lamat bergumam di dalam hatinya seandainya menguri benar-benar berkelahi di tengah sawah, maka ia tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Puranta benar-benar telah mendapat banyak pengetahuan tentang ilmu bela diri yang cukup rumit. Demikianlah, maka Lamat pun merasa harus berhati-hati menghadapinya, meskipun Lamat sendiri memiliki cukup kemampuan. Kali ini ia berkelahi bukan sekedar untuk kepentingan menguri, tetapi lebih dari itu. Orang-orang seperti Puranta memang harus dibuat jerah. Namun demikian sempat juga terbersit pengakuan di hatinya aku benar-benar tidak jujur menghadapi persoalan ini. Aku mencoba untuk mencegah Puranta, tetapi aku tidak berbuat apa-apa terhadap menguri. Pikiran itulah yang kemudian mengendorkannya. Kemarahannya yang semula telah menjalari seluruh darahnya, seakan-akan dengan perlahan-lahan telah menurun kembali. Meskipun demikian ia sama sekali tidak ingin mengubah niatnya membatalkan perbuatan Puranta, tidak saja kali ini, tetapi untuk seterusnya. Ia harus mendapat jaminan, bahwa Puranta telah menjadi benar-benar menjadi jerah. Dengan demikian, maka Lamat masih tetap berhasil menguasai dirinya. Kini ia menjadi semakin tenang dan penglihatannya atas lawannya menjadi semakin bening. Namun agaknya Puranta menjadi salah tangkap. Ia menyangka bahwa Lamat memang sudah mencapai puncak kemampuannya. Dengan demikian maka ia menjadi semakin berbesar hati. Orang yang tinggi besar itu akan segera dapat ditundukannya dan dibungkamnya untuk selama-lamanya. Tetapi kalau orang ini mati kemana mayatnya harus aku sembunyikan pertanyaan itulah yang tersirat di hatinya. Tetapi Puranta menjadi heran, bahwa serangannya sama sekali masih belum berhasil menyentuh tubuh lawannya. Setiap kali ia gagal, Lamat masih saja dapat mengelak dan kadang-kadang menangkis. Aku harus segera mengakhirinya katanya di dalam hati. Dengan demikian Meta Puranta pun kemudian melepaskan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia bergerak semakin cepat. Tangannya menyerang berpasangan. Bahkan kemudian seakan-akan menjadi berpuluh-puluh pasang yang mematuk dari segala arah. Bahkan kakinya pun rasa-rasanya menyambar-nyambar seperti sekelompok ular di dalam seorangnya. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Bahkan katanya di dalam hati ternyata orang ini memiliki ilmu yang mantap juga. Dengan demikian maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun demikian, karena kelincahan kedua belah pihak, maka langkah mereka hampir-hampir tidak menimbulkan suara dan apalagi keributan. Keduanya dapat tanpa membangunkan seorang tetangga pun. Yang gelisah menunggu pada saat itu adalah Kireksatani. Waktu yang ditentukan sudah jauh lewat. Namun istrinya masih belum datang juga memberitahukan, bahwa Puranta telah berhasil menjerat sindang sari. Anak itu memang agak sulit katanya untuk menenteramkan hatinya sendiri tetapi aku yakin, Puranta akan berhasil. Puranta adalah seorang laki-laki yang seolah-olah mempunyai daya mengikat yang tidak terlawan oleh perempuan yang manapun. Sejenak Kireksatani dapat menenangkan hatinya. Namun sejenak kemudian kegelisahannya pun telah tumbuh kembali. Kadang-kadang ia tidak dapat menahan perasaannya, sehingga dengan gelisahnya ia berjalan hilir mudik di halaman. Apakah setan ini mengingkari kesanggupannya geramnya? Sementara Kireksatani berjalan hilir mudik di halaman maka Nyai Reksatani dan Sindang Sari berjalan dengan tergesa-gesa menyusuri jalan-jalan sempit di dalam padukuhannya. Jarak kedua rumah itu sebenarnya tidak begitu jauh. Tetapi karena mereka menempuh jalan yang berbelit-belit, maka mereka memerlukan waktu juga untuk sampai ke rumah Nyai Reksatani itu. Kireksatani terkejut melihat istrinya datang, tetapi tidak seorang diri. Sehingga sepercik pertanyaan melonjak di hatinya kenapa ia membawa Sindang Sari? Sebelum ia bertanya, Nyai Reksatani sudah mendahuluinya Kakang. Rumah kami telah dirampok orang. Hi, apa katamu dirampok orang? Aku tidak tahu pasti, tetapi, tetapi, Nyai Reksatani menjadi ragu-ragu. Kemudian katanya marilah kita masuk. Aku takut. Takut sekali. Kireksatani menjadi heran melihat sikap istrinya. Istrinya tahu benar, bahwa ia adalah seseorang yang pasti tidak akan takut terhadap rampok yang manapun juga. Karena itu, segera ia menangkap semacam isyarat bahwa sesuatu yang kurang wajar telah terjadi. Karena itulah maka ia sama sekali tidak membantah ketika Nyai Reksatani kemudian mengajaknya masuk. Dengan tergesa-gesa ketiganya pun kemudian naik ke atas pendapa dan langsung masuk ke perincitan. Setelah mereka duduk, tiba-tiba Nyai Reksatani bangkit kembali berkata di mana barang itu kau simpan. Barang apa bertanya Kireksatani. Tetapi Nyai Reksatani tidak menghiraukannya. Ia pun segera melangkah masuk ke dalam biliknya. Kireksatani yang kebingungan segera menyusulnya. Ia tidak mengerti, apakah sebenarnya yang dimaksud istrinya. Ketika Kireksatani sudah masuk ke dalam bilik pula, maka istrinya segera menangkap tangannya dan menariknya semakin dalam ke sudut bilik. Ada apa? Ada apa Kireksatani bertanya. S.S.S.S.T. istrinya menyentuh bibirnya dengan jari iri unjuk kemarilah. Dengarlah. Kireksatani menjadi semakin bercuriga sehingga dengan dada yang berdebar-debar ia maju semakin dekat lagi kepada istrinya. Celaka kakang desis istrinya. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah kita perhitungkan telah terjadi. Apa? Campur tangan pihak ketiga. Wajah Kireksatani menegang siapa? Siapa yang telah berani mencampuri persoalanku? Aku tidak tahu kakang. Tetapi dari mana kau mendapat keterangan bahwa ada pihak lain yang mencampuri urusan ini? Nyai Reksatani menelan ludahnya. Dicobanya untuk menenangkan hatinya sejenak. Kemudian, mulailah ia menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Puranta sudah hampir berhasil katanya ketika tiba-tiba terdengar suara tertawa itu. Sorot Metuki Reksatani seolah-olah menyala karenanya, melampaui nyala lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan. Siapa orang itu? Aku tidak tahu. Lalu, apakah yang dilakukan Puranta? Ia lari mengejar suara itu. Apakah ia berhasil? Aku tidak tahu. Aku segera bermaksud memberitahukan kepadamu kakang. Tetapi sindang sari yang ketakutan selalu berpegangan tanganku saja. Lalu kau bawa ia kemari? Ya, aku tidak mau terlambat. Kireksatani terdiam sejenak. Tetapi wajahnya tampak menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia kemudian mengeram aku akan pergi dan melihat apa yang telah terjadi. Tanpa menunggu jawaban kireksatani menyambar kerisnya yang tergantung di dinding. Diselipkannya kerisnya itu di lambungnya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia melangkah telundak pintu dan melintasi peringgitan. Duduklah di sini embok ayu. Jangan takut, aku akan melihat apa yang telah terjadi. Sindang sari tidak sempat menjawab karena kireksatani kemudian hilang di balik daun pintu peringgitan. Sepeninggal kireksatani istrinya pun kemudian duduk di hadapan sindang sari. Wajahnya masih membayangkan kegelisahan hati. Apakah kireksatani akan pergi ke rumah itu bertanya sindang sari? Ya, kakang reksatani akan melihat apa yang telah terjadi. Wajah sindang sari menjadi pucat. Dengan suara yang bergetar ia bertanya tetapi bagaimanakah akibatnya Kalau kireksatani menemukan puranta di sana? Pertanyaan itu membuatnya reksatani agak gugup. Tetapi kemudian ia menjawab mudah-mudahan ia sudah pergi. Seandainya belum, kakang reksatani belum mengenalnya dengan baik. Apalagi ia tidak menemukan anak itu bersama kita. Tetapi ia dapat bertanya kepadanya. Apabila anak itu berkata terus terang, apakah kireksatani tidak akan marah kepada kita berdua? Asahutnya ya reksatani jangan hiraukan anak itu. Biarlah kireksatani menyelesaikannya. Mudah-mudahan anak itu dapat menempatkan dirinya, bagaimanapun caranya. Sindang sari menjadi terdiam karenanya. Meksi pun masih banyak sekali masalah-masalah yang mendesak di dalam dadanya, namun ia sudah tidak bertanya lagi. Yang terasa kemudian adalah penyesalan yang tiada taranya. Kalau aku tidak bermalam di rumah ini, aku tidak akan mengalami persoalan serupa ini ratapnya di dalam hati. Tetapi semuanya sudah terlanjur sehingga ia tidak akan cepat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya dapat menunggu apa yang akan terjadi. Bahkan menunggu suatu kemungkinan anak muda yang bernama Puranta itu telah menyeret namanya pula ke dalam kesulitan. Sementara itu, selagi kireksatani berlari-lari kecil menuju ke rumah yang dipergunakannya untuk menjerat sindang sari, di halaman rumah itu Lamat masih juga berkelahi dengan sengitnya melawan Puranta yang mengamuk seperti seekor serigala lapar. Namun ketenangan Lamat selalu berhasil mengatasi serangan yang betapapun dasyatnya. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya da'i yang diduga oleh Puranta sendiri. Ternyata ia tidak segera dapat menundukkan Lamat. Yang terjadi adalah, sekali-sekali serangan Lamat telah mengenainya. Kadang-kadang di tempat-tempat yang berbahaya. Setan manakah yang telah memberinya kemampuan begitu besar sehingga melampaui kemampuan Manguri dan barangkali juga kemampuan ayahnya ia mengumpat di dalam hatinya. Bahkan kemudian betapa ia berusaha menyembunyikan, namun terbersit pula pengakuan, bahwa ia tidak akan segera dapat menundukannya. Karena itu, karena Puranta merasa bahwa ia sudah terlalu lama berkelahi, dan ia ingin segera menyelesaikannya, untuk kemudian dengan care apapun menerkam sindang sari yang disangkanya masih ada di dalam rumah itu, segera memeras kemampuannya. Bahkan kemudian dengan gemetar tangannya merabah hulu kerisnya. Apakah kau benar-benar ingin mati ia berdesis? Akulah yang seharusnya bertanya sahut Lamat apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Ya, adalah wajar apabila aku harus membela diri berkata Lamat kemudian tetapi kalau kau mau menerima tawaranku, maka persoalan kita akan segera selesai. Puranta tidak menyaut. Tetapi tiba-tiba saja di tangannya yang gemetar telah tergenggam sebilah keris. Kawakan mati malam ini ia mengeram. Lamat tidak sempat menjawab, karena tiba-tiba saja. Puranta telah meloncat sambil menjulurkan kerisnya ke lambung Lamat yang masih berdiri termangu-mangu. Lamat tidak menduga sama sekali bahwa Puranta akan dengan tiba-tiba saja menyerangnya begitu cepat. Karena itu, betapapun juga Lamat terkejut karenanya, sehingga ia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mempertimbangkan tata geraknya kemudian. Itulah sebabnya maka ketika keris itu hampir saja mematuk lambungnya, Lamat pun segera bergeser setengah langkah sambil memiringkan tubuhnya. Pada saat yang bersamaan, ketika keris Puranta terjulur dekat sekali di sisinya, dengan serta merta Lamat menangkap pergelangan tangan Puranta. Dengan sekuat tenaganya Lamat melontarkan tangan itu sambil memutarnya, sehingga Puranta sama sekali tidak berdaya untuk melawannya. Yang terjadi adalah di luar dugaan Lamat sendiri. Ketika Lamat mendengar tulang Puranta berderak, hatinya telah berdesir tajam. Apalagi ketika ia melihat lontarannya yang hampir di luar sadarnya. Puranta yang terpelanting itu terputar sekali di udara. Kemudian dengan kerasnya kepalanya membentur dinding batu halaman. Dalam pada itu, keris yang di tangannya tidak dapat dikuasainya dengan baik, sehingga di luar kemampuannya untuk mencegah, ternyata keris itu telah menggores perutnya sendiri. Keris yang dipeliharanya baik-baik dengan warangan yang tajam, sehingga karena luka-luka di kepala dan racun dan kerisnya sendiri, Puranta tidak akan dapat menghindarkan diri dari terkaman maut. Ia hanya dapat menggeliat sekali. Kemudian ia terdiam untuk selamanya. Lamat yang melihat akibat dari perkelahian itu berdiri mematung. Wajahnya menjadi pucat dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia sama sekali tidak sengaja untuk membunuh lawannya. Membunuh sesamanya. Melawan penjahat yang paling jahat pun, tidak pernah terlintas suatu kesengajaan untuk membunuh, seperti jiwanya sendiri yang telah diselamatkan oleh seseorang. Alangkah mahalnya jiwa seseorang ia berdesis tetapi kini tanpa aku sengaja, aku telah membunuh. Tiba-tiba saja tubuh Lamat menjadi gemetar. Perlahan-lahan ia mendekati Puranta dan berjongkok di sampingnya. Tetapi Puranta itu telah mati. Mati. Dan tidak ada kekuatan yang dapat menghidupkannya lagi, selain keajaiban dari yang maha kuasa sendiri. Wajah Lamat yang pucat itu pun tertunduk dalam-dalam. Dirabanya tubuh Puranta yang masih basah oleh keringat dan membun malam yang menitik dari dedaunan. Selagi Lamat merenungi mayat itu, tiba-tiba telinganya yang tajam telah menangkap langkah seseorang yang dengan tergesa-gesa mendekati halaman rumah itu. Karena itu, maka ia pun segera mencoba menyadari keadaannya. Dengan tergesa-gesa pula ia merangkak melekat dinding di balik sebatang pohon perdu. Demikian seseorang memasuki regol, maka Lamat pun segera meloncati pagar batu, terlindung oleh rimbunnya daun perdu, sehingga orang yang memasuki halaman itu sama sekali tidak melihatnya, dan tidak mendengar langkahnya yang sudah dijaganya baik-baik. Meskipun demikian Lamat masih mencoba menjengukkan kepalanya. Dan ia melihat bahwa orang yang memasuki halaman rumah itu adalah kireksatani. Tidak ada jalan lain baginya daripada menghindarkan diri. Meskipun Lamat belum pernah melihat sendiri, betapa tinggi ilmunya, namun di dalam keadaan serupa ini, lebih baik baginya untuk menghindar. Karena itu, maka dengari hati-hati ia merayap surut menjauhi pagar batu itu. Kemudian setelah ia berada di tempat yang terlindung, segera ia berjalan secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Apakah yang akan aku katakan kepada Manguri nanti gumamnya di sepanjang jalan? Sedang jantungnya masih juga berdebaran apabila terbayang olehnya mayat puranta yang terbujur di halaman itu dibasahi oleh keringat, embun dan darahnya yang mengalir dari luka oleh senjatanya sendiri. Dalam pada itu, kireksatani melangkah dengan hati-hati memasuki halaman. Tetapi halaman itu tampak sepi. Tidak ada seseorang yang dilihatnya, puranta tidak dan apalagi orang lain. Sejenak ia berdiri mematung. Dicobanya untuk menangkap setiap bunyi. Tetapi bunyi nafas yang halus sekalipun tidak didengarnya sama sekali. Apalagi langkah-langkah orang yang sedang bertempur. Kalau puranta menemukannya, pasti terjadi sesuatu. Tiba-tiba dadaki kireksatani serasa berguncang. Sebuah pertanyaan telah terbersih pula di hatinya. Kalau orang itu orang wajarnya, maka puranta pasti akan dapat menyelesaikan. Setidak-tidaknya ia mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempertahankan diri. Nafas kireksatani tiba-tiba menjadi tertahan-tahan. Apakah justru kakang demang dikepanda? Ingatan itu telah membuat tubuhnya menjadi gemetar. Tanpa disadarinya ia melangkah maju, semakin lama semakin dalam memasuki halaman rumahnya. Tetapi ia masih tetap tidak mendengar sesuatu. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia melihat sebatang pohon perdu yang ranting-rantingnya berpatahan. Dengan wajah yang tegang kireksatani mendekatinya. Diamat-amatinya pohon perdu itu dengan saksama. Semakin lama semakin nyata baginya bahwa memang telah terjadi sesuatu di halaman rumah ini. Apalagi ketika tampak olehnya, beberapa batang pohon yang lain pun agaknya telah menjadi rusak pula karenanya. Hem ia berdesah setan manakah yang telah mengganggu rencanaku namun sekali lagi melintas ingatannya kepada kireksatani terperanjat. Tidak bukan buatan ketika ia kemudian melihat sesosok tubuh yang tergolek di dekat pagar. Dengan tergesa-gesa ia mendekatinya. Darahnya serasa berhenti mengalir ketika ia kemudian mengenalinya. Puranta yang sudah menjadi mayat. Dengan tangan gemeter ia menyentuh tubuh itu. Masih belum menjadi dingin. Sedang darahnya masih juga belum mengering. Aku terlambat sedikit gesisnya. Dengan tangan yang bergetar kireksatani memungut sebilah keris yang terletak di dekat jari-jari tangan puranta yang mengembang. Keris itu masih basah oleh darah. Keris inilah agaknya yang telah melukainya desis kireksatani. Maka dengan saksama ia mengamati keris itu, kalau-kalau ia sudah mengenalnya. Beberapa keris kakaknya ia sudah pernah melihat, karena kidemang sering menunjukkannya kepadanya. Aku belum pernah melihat keris ini. Agaknya bukan keris kakak demang desisnya. Tetapi tatapan matanya pun kemudian menangkap warangka keris yang masih terselip di lambung puranta. Warangka yang sudah tidak lagi menyimpan wilahannya. Ketika warangka itu diambilnya dan dicobanya untuk merangkum keris yang masih bernoda darah itu, dadaki reksatani menjadi semakin berdentangan. Ternyata keris itu adalah keris puranta sendiri. Setan ala siam mengumpat pasti bukan orang kebanyakan yang telah datang mengganggu. Mungkin kakak demang. Mungkin orang lain. Kireksatani pun kemudian meloncat berdiri sambil menggeretakan giginya siapapun yang melakukannya, reksatani telah siap menghadapinya. Bahkan seandainya kakak demang sendiri pun aku tidak akan gentar. Apa boleh buat? Aku sudah terlanjur basah di tengah-tengah bengawan. Aku tidak dapat kembali. Aku harus menyeberang terus. Dengan wajah yang tegang, sorot metu yang membara kireksatani membelai hulu kerisnya. Nafasnya yang terengah-engah serasa akan terputus di tenggorokan. Namun sejenak kemudian kireksatani itu menyadari keadaannya. Ia kini berdiri seorang diri di hadapan mayat puranta. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Sambil menundukan kepalanya ia mulai berpikir. Mungkin aku dapat berhadapan dengan kidemang seorang dengan seorang. Tetapi apakah alasan yang dapat aku kemukakan kepada rakyat kepandak? Kepada kijagabaya yang dungu itu. Aku dapat membunuh kerbau yang bodoh itu. Tetapi ia tidak berdiri sendiri. Bersama-sama bebahu yang lain mereka akan menangkap aku, atau membunuhku seperti rampokan macan di alun-alun mataram. Kireksatani kini berdiri dengan tegangnya. Sejenak ia menjadi kebingungan. Persetan geramnya kemudian sekarang aku harus berbuat sesuatu atas mayat ini supaya besok tidak menumbuhkan keonaran di padukuhan ini. Kireksatani tidak mau membiarkan rahasianya diketahui oleh seorang pun. Karena itu, maka ia pun segera mencari cangkul di dapur rumah itu. Dengan diam-diam ia menggali lubang yang dalam untuk mengubur mayat puranta di halaman rumah itu juga tanpa upacara apapun juga bersama dengan kerisnya sama sekali. Mudah-mudahan tidak ada orang yang melihatnya. Hanya orang yang membunuhnya sajalah yang tahu bahwa di sini telah terjadi Raja Pati. Dalam waktu yang singkat aku akan tahu siapakah yang telah membunuh anak ini. Sebentar kemudian, maka Kireksatani telah selesai mengubur mayat puranta di sudut halaman itu. Dengan nafas terengah-engah maka disimpannya cangkulnya. Tetapi ia tidak segera kembali ke rumahnya. Ia sendiri menjadi bingung menanggapi peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa diduga-duganya sama sekali itu. Besok aku akan tahu. Kalau yang membunuh puranta itu Kakang Demang sendiri, aku pun akan segera mendapat penjelasan. Kakang Demang pasti akan memanggil aku dan minta pertanggungan jawab bahwa hal ini telah terjadi. Tetapi kalau yang membunuh orang lain, aku akan berusaha untuk menemukannya di antara orang-orang yang berkepentingan dengan anak ini atau Sindang Sari. Dalam pada itu, makanya Kireksatani dan Sindang Sari telah menunggu dengan gelisah karena Kireksatani tidak juga segera pulang. Berbagai angan-angan telah hilir mudik di kepala mereka. Apalagi Kireksatani. Bahkan kemudian timbulah niatnya untuk menyusul suaminya. Kau tinggal di sini saja embok ayu. Aku akan mengajak dua orang pembantu untuk mengantarku. Tidak. Aku takut. Aku ikut kemana kau pergi. Jangan. Persoalannya nanti akan menjadi berlarut-larut karenanya. Tidak. Aku tidak mau. Kireksatani menjadi bingung dan ragu-ragu. Kadang-kadang ia berusaha untuk menenangkan saja hatinya sambil menunggu. Tetapi kadang-kadang dadanya bergejolak terlampau cepat. Namun sebelumnya Kireksatani mengambil keputusan, mereka terkejut mendengar pintu peringgitan bergerit. Serentak mereka berpaling, dan mereka pun melihat Kireksatani melangkah masuk. Bagaimana kakang dengan serta merta Kireksatani bertanya? Kireksatani tersenyum bukan apa-apa jawabnya memang mungkin kau benar perampok yang belum mengenal bahwa rumah itu adalah rumah Kireksatani. Namun agaknya mereka tidak menemukan sesuatu di rumah itu. Semua barang-barang masih utuh. Dan sudah barang tentu mereka tidak akan merasa perlu membawa alat-alat tenun yang besar itu. Kireksatani mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun berbagai macam pertanyaan berdesakan di dadanya, namun ia terpaksa menyimpannya. Demikian juga agaknya sindang sari. Ia tidak berani bertanya apakah yang sudah terjadi dengan puranta. Dan ia pun tidak berani bertanya apakah puranta itu selamat atau mengalami apapun juga. Jangan hiraukan lagi berkata Kireksatani tetapi aku menyesal bahwa hal itu pasti sudah mengganggu ketenangan embok ayu di sini. Sindang sari sama sekali tidak dapat mengucapkan jawaban sepatah pun juga. Sudahlah. Bawalah embok ayu tidur berkata Kireksatani kepada istrinya besok sajalah belajar menenun. Sindang sari hanya dapat menganggukkan kepalanya saja, sementara Kireksatani langsung pergi ke ruang dalam. Tetapi ia tidak berhenti di sana. Ia masih membuka pintu belakang dan pergi ke pakiwan untuk membersihkan dirinya. Nyai Reksatani segera menyusulnya setelah menyelarak pintu. Ia melihat pakaian Kireksatani yang kusut, bahkan kotor sekali. Karena itulah maka ia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Ia ingin segera tahu, apa yang telah terjadi sebenarnya dengan puranta dan orang yang tertawa di luar dengan nada yang mengerikan itu. Kakang desis Nyai Reksatani yang berdiri termangu-mangu di ambang pintu belakang. Ia agak ragu-ragu untuk langsung turun ke dalam gelapnya malam. Hisahut suaminya. Di mana kau? Pakiwan. Nyai Reksatani yang tidak dapat bersabar lagi segera menyusulnya. Dengan nada yang dalam terbata-bata ia bertanya apa yang telah terjadi kakang. Kireksatani segera keluar dari pakiwan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia mengeram ada setan yang mengganggu usaha kita. Bagaimana dengan puranta? Kireksatani menjadi ragu-ragu sebentar. Namun kemudian ia menyahut jangan hiraukan lagi anak itu. Kita tidak dapat menggantungkan kepercayaan kita kepadanya. Kenapa? Di dalam keadaan yang gawat ia tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Ia adalah seorang laki-laki yang khas akan kehangatan perempuan. Itu saja. Di dalam masalah yang lebih jauh dari masalah perempuan, ia memang tidak berarti apa-apa. Tetapi bagaimana dengan anak itu sekarang? Apakah ia berhasil menangkap orang yang telah mengganggu usahanya? Aku tidak dapat mengharap apa-apa lagi daripadanya. Katakanlah bahwa usaha kita dengan Kire ini sudah gagal. Gagal sama sekali. Kalau ada satu orang saja yang mengetahui, maka semuanya tidak akan berarti lagi. Apakah ada orang yang mengetahui? Ada. Orang yang mengganggu itu dan puranta? Jadi, jadi bagaimana kalau mereka berhianat dan mengadukan hal ini kepada kakang demang? Jangan takut. Aku dapat menganggap semua cerita yang tidak dapat dibuktikan sebagai fitnah. Tetapi, bagaimana kalau Sindang Sari juga bercerita tentang puranta? Tidak. Ia tidak akan berani bercerita tentang hal itu kepada kakang demang. Ia akan tetap menutup mulutnya. Nyai Reksat Tani menjadi termangu-mangu sejenak. Kita membuat rencana yang lain. Rencana yang sudah pernah aku katakan. Jadi, maksud kakang, kita tidak dapat menempuh jalan lain? Kire Reksat Tani menggelengkan kepalanya sayang, aku tidak melihat jalan itu. Jangan kakang. Jangan. Aku tidak dapat mengurungkan niat ini. Semua jalan sudah aku coba. Hanya jalan yang satu inilah yang belum aku lakukan. Jangan. Aku tidak sependapat. Kau jangan terikat oleh perasaanmu yang cengeng metuki Reksat Tani menjadi merah. Kesempatan itu kini telah terbuka. Sekarang, aku sedang mempertimbangkannya. Tidak. Itu tidak mungkin. Ia pergi ke rumah ini bersama kita dan atas izin ki demang. Kalau kau kehilangan akal dan melakukannya sekarang, maka kau akan gagal lagi. Kegagalan yang mutlak dan yang akan menjerat seluruh keluargamu. Suaranya Reksat Tani menjadi gemetar. Aku masih mengharap kau mencari jalan lain kakang. Jalan lain yang dapat kita tempuh dengan aman. Ki Reksat Tani berdiri saja mematung. Sekali-sekali dilontarkannya pandangan matanya ke arah bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kemudian kembali mendarat ke wajah istrinya yang kecemasan. Apakah kau benar-benar kehilangan akal kakang? Ki Reksat Tani menggelengkan kepalanya aku masih tetap sadar. Karena itu pertimbangkan semua perbuatan ini baik-baik. Jangan sekedar terburu nafsu. Kakanglah yang agaknya telah hanyut dalam arus perasaan yang tidak terkendali. Bukan aku. Ki Reksat Tani menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia ingin menemukan ketenangan di dalam hati. Hilangkan niat itu sekarang. Kita masih mempunyai waktu. Aku tidak tahu apa saja yang akan dilakukan oleh orang yang telah mengganggu usaha puranta itu. Aku juga tidak tahu siapakah orang itu. Dengan demikian, banyak kemungkinan yang dapat terjadi atas kita. Apakah kakang menduga orang itu kakang demang sendiri? Mungkin. Tetapi mungkin juga bukan. Nyai Reksat Tani menjadi tegang.